Pemerintah Kota Semarang masih menghimpun informasi dari para pegawai hingga kepala Puskesmas terkait diubahnya informasi running text Puskesmas Rondol menjadi ajakan kampanye salah satu paslon. Langkah ini dilakukan untuk mengerucutkan dugaan identitas sang hacker. Wali kota juga mengecek rekaman kamera pengawas di dalam dan di sekitar Puskesmas. Pemerintah juga telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk menghindari kasus yang serupa terjadi kembali. Membacakan running text Puskesmas Rondol terjadi saat warga ramai berobat. Diduga, hacker pengubah tulisan running text tersebut dari tempat yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dan hari ini kita sedang melakukan penyelidikan lewat CCTV. Siapa orang-orang di lokasi pada jam itu yang terlibat atau terindikasi untuk melakukan hacker atau pembacakan. Tapi secara prinsip bahwa kami sudah melakukan investigasi ke teman-teman di Puskesmas sendiri. Mereka menyatakan tidak ada yang ikut terlibat dan mereka justru merasa dikerjain sama hacker. Kasus peretasan running text Puskesmas Rondol, Kota Semarang terekam kamera warga Senin lalu. Tulisan running text berupa menjadi ajakan kampanye untuk memilih salah satu pasangan salon presiden pada pemilu 2019 mendatang. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.